Dua orang saksi ini adalah karyawan ya, karyawannya Ruben dan Sarwenda. Meskipun kedua karyawan ini sekarang lebih fokus untuk melayani atau bekerja di tempatnya Sarwenda. Kan kita tahu sama-sama tahu bahwa Ruben dengan Sarwenda itu sekarang sudah tidak tinggal satu rumah. Ya, jadi dua karyawan ini sekarang dia lebih fokus untuk membackup pekerjaan Sarwenda. Nah, jadi itulah saksi yang tadi kita hadirkan. Di mana saksi ini kita butuhkan untuk menerangkan bahwa memang hubungan antara penggugat Ruben dengan Sarwenda itu memang ada sedikit percekcokan. Dan begitu ya, jadi itu yang ingin disampaikan. Yang kedua adalah, yang paling utama itu adalah bahwa memang mereka sudah tidak satu rumah, lebih kurang enam bulan. Ya udah dinikmati aja, kan aku udah bilang. Kalau bisa bikin orang ketawa, ya udah berkat buat aku. Semoga berkat juga buat kalian, kalian bisa bikin orang happy, kan bisa berkat buat aku. Buat gak sih yang berhasil? So far sih jujur, aku puas gitu. Kalau misalnya gak puas, ya itu orang tadi yang banyak itu bisa melihat bahwa hasilnya bagus gitu loh. Jadi ya, kan standar disesi orang beda-beda. Rujuk udah gak mungkin ya. Ya, karena sudah sampai ke level ini mungkin sudah gak bisa, gak rujuk lagi ya. Tapi bukan berarti satu saat, kalau misalnya ada kuasa Tuhan misalnya, atau ada hal-hal yang baik. Mereka ingin kembali melakukan lagi perkawinan lagi gitu, misalnya kan karena tidak terikat dengan apa namanya itu. Kalau seperti salah tiga itu kan harus salah satu menikah dulu, atau kedua-duanya menikah dulu baru boleh menikah lagi kan. Kalau ini kan mungkin mereka gak akan terikat dengan aturan seperti itu ya. Kita akan lihat saja yang di kedepannya. Tapi kalau sampai hari ini, kalau di level bukatannya hari ini, mau sampai pembuktian, mau kesimpulan, tinggal keputusan saya kira. Ya, bagi waktunya dia udah mulai harus belajar sih gimana caranya. Bagi waktu aku udah bilang, dia harus tahu gimana caranya waktu dia workshop lagu, waktu dia sama temen-temen yang hangout, waktu dia bener-bener harus belajar gitu. Malah kan banyak pelajarannya harus dia kejar juga. Tapi bakal ngasih dengan nolong-nolongnya sendiri, masuk ke dalam anak yang remaja gitu, Bunda. Ya, anak remaja, kita juga pernah remaja gimana sih? Makasih ya. Gue gak pernah yang namanya mengumpulkan kesalahan deh. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, malamnya kita duduk berdua ngobrol. Onyo gini, onyo gini, onyo gini. Nanti gini, nanti gini. Dan gue menyampaikannya pun juga gak bisa frontal. Karena akan menjadi pemberontakan buat dia. Jadi ketika dia minta sesuatu, gue gak bisa ngomong enggak. Gue harus, I rasa you harus gini deh. Oke. Jadi gue gak boleh ngomong enggak ke dia. Iya, oke. Gitu. Ini kan, nah, ngomongin parenting, itu pro kontra pastinya. Pasti. Ada yang elus setuju, ada yang enggak. Harus keluarga kan, gak ada kewajiban. Karena keluarga, Ruben, tidak punya pilihan. Siapa keluarga yang mau dihidikan saksi? Nah, jadi kebetulan dua karyawan ini kan memang selama ini sudah bekerja masing-masing tiga dan empat tahun. Dan kebetulan kerjanya kan memang di rumah gitu loh ya. Di rumah. Jadi si asli yang perempuan juga kerjanya di rumah. Yang laki-laki itu security yang tentu juga kerjanya di rumah. Jadi dia yang paham bagaimana kehidupan sehari-hari keluarganya Ruben. Gue gak pernah bilang mas, lo harus suka sama gue. Gue gak pernah, karena gue tahu ada orang yang benci dengan gue. Gue tipe orang yang pemikir, gue tipe orang ini. Tapi, apa yang bikin gue berat? Selain itu. Kalau gue mikirin ini, waktu gue tersita banyak. Gue mikirin ini, ada anak kantor gue yang harus nunggu keputusan gue. Banyak ribuan karyawan di belakang gue sebenarnya. Lo bisa menjamin gak, veteran itu bahagia bersama? Gue gak bisa ngomong. Harus dia yang ngomong. Kalau gue yang ngomong, itu gak fair. Harus dia yang ngomong. Lo bisa menjamin gak kalau lo tidak menyakiti dia? Oh iya, pasti. Pasti. Dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Sapa selama setahun belakangan, tak hanya itu, keduanya bahkan sudah dua kali tak merayakan Natal bersama. Saya disinggung soal hubungannya dengan Jordi Onsu, Ruben Onsu membebetkan bahwa hal tersebut sangat berhubungan dengan perasaan sakit hati yang dia alami. Sayangnya, Ruben Onsu tak mau membongkar duduk perkara yang menjadi penyebab dirinya sakit hari. Namun, ia masih berharap bisa kembali berbaikan dengan adiknya. Semua-semaunya damai, cuma buat saya ya, saya boleh gunakan suara saya untuk diam dan tidak memberikan apapun tentang hal ini. Sudah terlalu larut sehingga terbuai. Ungkap Ruben Onsu dikutip dari Jumi-Jumi. Ruben Onsu kemudian menyinggung tentang kekuatan kikatan persaudaraan saat menghadapi masalah. Ia menyebut bahwa saudara adalah sosok pertama kali yang datang membantu. Ayah tiga anak ini berharap Jordi Onsu bisa memahami hal itu. Saya cuma bilang, lo mau kemanapun yang merong lo bukan teman, sahabat, anak, buah lo, tapi saudara lo sendiri. Kalau dianggap ada nilainya, silahkan. Tapi Tuhan tahu apa yang saya kerjakan buat dia. Jadi buat saya, untuk hal ini sudah saya lewatin ada yang lebih gue pikirin. Tutur artis berusia 40 tahun ini. Di sisi lain, Ruben Onsu tak membebetkan secara gamblang apakah ia akan memaafkan sang adik atau tidak. Ia hanya mengungkapkan bahwa kini Jordi belum menunjukkan itikan baik untuk meredakan masalah agar suasana yang ada bisa lebih baik. Kalau Tuhan memaafkan, masa saya enggak. Cuma keluar kata-kata maaf sudah keseringan diucapkan. Jadi saya bicara muka, saya boleh tersenyum, hati saya menangis pasti. Sedih dan lainnya pasti. Tapi ada hal yang harus saya kerjakan, ucap Ruben Onsu. Sampai berita ini keluar, gak ada dari pihak dia. Ya, minimal kan ada yang menetralkan. Jadi ngapain gue pikirin santai aja? Ujar Ruben Onsu Baru-baru ini terkuat bahwa Ruben Onsu dan Jordi Onsu sudah tak pernah berkomunikasi bahkan tertegur. Sapa selama setahun belakangan. Tak hanya itu, keduanya bahkan sudah dua kali tak merayakan Natal bersama. Saya disinggung soal hubungannya dengan Jordi Onsu, Ruben Onsu membebetkan bahwa hal tersebut sangat berhubungan dengan perasaan cakit hati yang ia alami. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton